Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya, Ria Chinel Mabastir Nathir dalam pembacaan Prakutalot untuk bagaimana perasaan seseorang terhadap kamu seseorang yang ada di pikiran kamu saat ema yang kala, dia adalah perasaan kamu atau dia adalah orang ketiga dalam pikiran kamu kita cari tahu bagaimana perasaan dia saya coba dulu selamat menikmati sepertinya orang yang ada di pikiran ini adalah orang ketiga dan dia juga orang yang ada di pikiran ini juga dia kalian itu di posisi orang ketiga juga dia sangat tertarik pada kamu secara fisik dan dia cintanya kepada kamu yang itu menggogu-gogu dia sangat ingin di pikiran dia itu dia ingin terus-terusan bertemu dengan kamu karena kamu itu membuat dia bersemangat terus disini dia sepertinya dia lebih berhati-hati ya hati-hati karena apa dia sedang tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang untuk kamu tetapi ya dia berjalan saja dalam hubungan ini ya meskipun dia tahu kamu adalah orang ketiga dan kamu juga punya pasangan lain dia juga punya pasangan lain itu beberapa dari jodek yang saya dan beberapa dari kalian yang saya oh seseorang ini sedang dia sudah hati dia itu sudah terikat sama kamu ya menggantung sama kamu hanya dia sedang tidak sebenarnya dia punya pilihan kepada kamu ya dia ingin memilih kamu tapi masih menggantung dia belum bisa melakukan sesuatu untuk sebuah keputusan belum ada pergerakannya karena mungkin ada ada yang membuatnya tertahan disini kalian beberapa dari kalian peser kalian memiliki dia ini seseorang yang agak keras wataknya dan dia juga berpikir demikian bahwa kalian itu cukup keras ya jadi dia tidak bisa sepenuhnya menguasai kalian dia tidak bisa sepenuhnya mengatur kalian dia melihat kalian ini adalah seseorang yang elegan elegan seseorang yang punya berlaku elegan ya dan dia benar-benar mencintai kalian namun dia belum bisa melepaskan seseorang di masa lalunya disini beberapa dari cancer saya melihat ada dia merasa dia dimanfaatkan oleh kamu beberapa dari kalian cancer meraham kecewa dengan sikap pasangan kalian ini dan membeli untuk move on tetapi tidak setengahnya move on orang yang kalian tanyakan ini beberapa dari kalian cancer dia kadang merasa terbebani dia sering memikirkan kalian sampai kadang dia tidak bisa tidur kadang dia sampai sakit kepala gara-gara memikirkan kalian ini dia melihat dia dia merasa kalian sudah menikuti ya beberapa dari cancer masalah kalian ini orang yang kalian tanyakan ini adalah dia berpikir bahwa kalian ini sudah mendualkan dia membohongi dia ya kalian sudah tidak sikap kalian itu sudah tidak seperti dulu lagi dia merindukan sikap kalian yang seperti dulu lagi waktu itu perhatian-perhatian kalian yang sangat baik kepada dia di sini kalian sudah tidak seperti dulu lagi kalian sudah mulai memilih yang lain ya sehingga di sini dia berusaha dia berusaha untuk menyingkirkan seseorang yang mendekati kamu ini cancer tapi dia karena dia sangat cinta pada kamu dia ingin mengulang kembali kisah cinta kalian karena orang ini orang yang sedang menjalani hubungan ya dengan kalian hubungan baru jadi kalian dia melihat kalian ini sudah tidak jelas ya maksudnya gini beberapa dari konsep dia melihat kalian itu sudah menipu dia memanfaatkan dia padahal dia masih cinta beberapa dari kalian bisa mungkin dia sudah tahu karakter kalian mungkin dia sudah tahu kalian memanipulasi dia akhirnya dia mencari cinta baru dia sudah mulai menolak kalian dan berpikir untuk mencari cinta baru lagi beberapa dari kalian disini solusinya dia cari solusinya cobalah untuk mengikuti kata hati kalian apakah orang yang anda pikirkan ini adalah orang yang benar-benar bisa dipercaya karena cinta itu tidak cukup ya yang dibutuhkan disini juga adalah kepercayaan saya melihat ada kecocokan kalian dalam kalian memiliki rasa cinta yang sama kalian penulga akhirah kalian satu hati kalian sama-sama memiliki orang ketiga jadi yang terbaik disini adalah cobalah untuk lebih bijak dalam melindungi kelihan jika kamu ingin bahagia tentukan jenis kamu mana yang kamu merasa terbaik jika dia adalah orang yang benar-benar bisa memberikan bisa berubah bisa menulih menjadikan kamu adalah satu-satunya dan bisa melepaskan pasangan resminya atau pasangan dia yang sekarang untuk kamu dia berani melepaskan pasangannya untuk kamu untuk berbahagia dengan kamu saya yakin kalian akan berbahagia karena dalam hidup itu kalau kita tidak adil terhadap keputusan-keputusan kita kita egois maka kita akan merebut kebahagiaan orang lain dan kita tetap akan mendapatkan karma dari perbuatan kita itu dia tidak cedia itu sangat bahagia dengan kalian inset dia sangat cinta terima kasih inginkan kalian punya anak nanti dia memberikan suatu saat nanti kalian bisa hubungan kalian bisa lanjut pernikahan dia dia inginkan takdir atau keberuntungan berpihak kepada kalian dia inginkan kebahagiaan secara materi maupun secara fisik secara hati secara hati perasaan jiwa dan raga disangat mengharapkan kalian kalian ini adalah solo namun tergantung ya kalau kalian menurut jodoh disini sambil kalian bisa memimpin dia karena kalian yang akan menjadi penguasa dalam hubungan kalian oke sampai disitu saja pembacaan tarut saya untuk perasaan dia kepada kamu inset semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.